Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini gua akan berada di pagedangan untuk bikin challenge Omobi VS Dendimas antara Jimny dan G-Class nya ya ini mungkin temen temen udah pada nonton semua buat challenge nya ada 2 episode dan kita akan lihat hari ini di video ini kira kira gimana nih persiapannya untuk behind the scene nya jadi sekarang ini pagi ini kita bersiap-siap untuk challenge pertamanya ini lagi baru opening tadi pagi udah sempet briefing dulu kita dan emang sebenernya untuk challenge nya ini yang gua set lebih yang gak terlalu berat dulu ya temen temen soalnya kita coba nyesuaiin dulu supaya nanti bisa ada challenge challenge berikutnya yang lebih berat lagi yaudah kita ikutinnya seruannya hari ini kayak gimana dibalik layar oke oke ini sekarang scene saatnya gua buat masuk ke dalam perdebatan mereka oh iya belum masih tau ya jadi gua pake triton rescue car karena emang pas kebetulan momennya kan pas lagi dari kemarin rescue buat banjir jadi hari ini pas lagi brake dulu dari triton ini oke nah kita masuk ke dalam scene dulu oke kita siapin dulu buat challenge yang pertamanya kita bikin takde jadi kita taruh narahin kuat dulu nih eh boleh dipake eh oh halo gini ada eskrimnya ini Tungba gini ada eskrimnya ini Tungba wah kita masih jalan kesana nih jalan aja ya mundur tapi yang moonwalk bang siap banget sama-sama satu-satu deh biar rentek ya memang kalo beban itu harus dibagi-bagi oh anda ini paling bisa ya ya jadi buat challenge pertama drag race-nya dari sini emang sengaja dibikin gak terlalu panjang soalnya kan nantinya bakal mundur lagi jadi start disini sampai kesana terus mundur lagi sampai kalo udah ngelawatin disini baru waktunya di stop ini sih sebenernya challenge-nya juga ya apa ya gua bikin gimana caranya supaya bisa imbang dua-duanya walaupun gua juga belum tau sampai sejauh ini yang bisa menang siapa soalnya balik lagi tergantung ke drivernya juga sih emang kalo kita ngomong cuma di atas kertas aja antara kedua mobil ya bisa aja oh kalo yang challenge ini Jimny yang menang kalo ini kayak kelas tapi ya gua masih belum tau juga karakter kayak dari nyetirnya dan Dimas sama Mobi gimana buat di challenge-challenge semua nanti sambil ya pengen coba bikin analisanya aja ya siapa tau bisa jadi sesuatu juga yang bermanfaat oke bismillah kita mau mulai dulu ya disini jadi tekanan sempet dikurangin tadi ke 18.5 tapi kayaknya kayak begini harusnya 25-26 gak perlu tekanan segitu rendah jadi berat jalannya aduh ini drag race nya gua yakin sih gua yang bakal menang sih secara mesin gua lebih gede kan ya aduh pakai omong beli omopi gak bisa gak apa-apa lagi gua manual gitu lu pasti gua yang menang itu menang upas omong udah siap kalah hom g-class dan Dimas memiliki tenaga sekitar 150 hp tapi dengan berat bodi 1,9 ton membuat dan Dimas tidak lebih gesit untuk mencapai ujung sayang sekali saat mundur ke finish pun dan Dimas mengerem terlalu awal sementara Jimni Omobi itu bertenaga 100 hp walau lebih kecil tapi berat Jimni nya hanya sekitar 1,1 ton dan akselerasinya pun bisa lebih gesit sementara bobot ringan nya juga membantu Omobi untuk berhenti lebih cepat saat kebablasan ringan nya begitu amat kenapa? ban MT nya gak pakem oke sekarang kita udah masuk ke challenge yang 2 temen-temen challenge yang kedua ini kita slalom ke tangkasan ditunggu waktu juga kita mulai dari atas sana mulai dari atas sana turun ini ada beberapa obstacle kayak model yang miring gitu di ujung balik arah lawatin tebing-tebing di sampingnya terus ada ngespeed dulu di ujungnya balik arah lagi dan finish nya sama di tempat tadi start lagi ini yang sekarang sih gua bikin sebenernya lebih ke arah untuk ini ya tangkasan manoeuvre gitu gua juga belum tau siapa yang bakal menang ya temen-temen yang udah pada tau yang udah pada nonton semua tapi sebisa mungkin tetap gimana ya buat gaya kelas atau Jimni ini ya dua-duanya bisa sama-sama bisa fine udah kita mau mulai dulu tinggal finishing dulu untuk posisi-posisi kameranya mobil kita parkir dimana? challenge-challenge semacam ini ini yang kami sukai kenapa? karena Jimni itu lincah G-Class itu bagaikan menggerakkan gajah di sini berat kalau Jimni tapi ya semua itu tergantung keberanian ya naik Jimni juga kalau gak berani ini ngeri banyak banyak titik-titik yang miringnya tapi tidak suka miring 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 udah high speednya lagi kita lihat nanti di challenge ini wheelbase pendek Jimni sedikit kurang menguntungkan pada tanjakan dan turunan karena wheelbase pendek itu lebih berisiko membuat roda terangkat tapi pada bagian sempit dan balik arah justru wheelbase dan dimensi Jimni Omobi bisa banyak berbicara transmisi metiknya pun membuat Omobi hanya perlu fokus pada setir saja sementara wheelbase panjang pada G-Class membuat Dendimas lebih pede dalam melimbas turunan dan tanjakan terjal menjelang finish walaupun demikian Dendimas mengalami kesulitan saat harus melewati balik arah selain itu Dendimas sangat bermain aman ini terbukti dengan hanya menggunakan gigi 1 dan tidak mencoba untuk mengoper ke gigi 2 padahal laju yang lebih optimal itu ada pada gigi 2 saat di challenge ini teman 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 gue pengen cerita sedikit jadi waktu pas awal mengonsepkan bikin challenge Omobi versus Dendimas ini pas diminta jadi juri doang bantuin gitu tapi jangan yang berat-berat dulu ya dan jangan yang lumpur dulu jangan yang becah yaudahlah gak apa-apa nanti next nya kali ya bisa kan kalau misalnya pas lagi ada kesempatan lagi bikin challenge yang berikutnya baru deh yang cemong-cemong ya bang iya bang yang cemong-cemong baru berikutnya yang bisa jadi monster suang gitu bang kita mau ke bagian depan teman teman kita akan bikin challenge yang ketiga nih yang tarik tambang di depan akhirnya yang tadi padahal niatnya 3 challenge saja bener-bener full kering akhirnya tadi ngobrol sama pangeran juga tambahin deh satu lagi akhirnya yaudah kita ngobrol dulu sama Ombi sama Dan Dimas gua kasih challenge tambahan ya tapi jangan sampai dipocorin dulu kan kata pangeran jadi gua cuma ngasih tau challenge tambahan yaudah terus akhirnya gua tahu konferis itu yang ditanya langsung mobilnya bakal seberapa kotor bukan misalnya kan tapi seberapa kotor ingat bener-bener udah sempet dipakai kemarin pas G-Class versus Light Brewster dia sebenarnya tanahnya bawahnya itu padat jadi traksinya tetap masih ada tapi yang bikin apa namanya beratu ketinggian airnya makanya berbilang cobain aja yang paling cepat waktunya dia yang menang tapi kalau misalnya emang dia nggak sampai finish nyangkut kita hitung mana yang paling jauh posisi mobilnya waktu nyangkut kita lihat aja ini ya ya semoga sih aman ya semoga sih aman sampai juga bikin mereka dekil lihat sih masuk ke challenge smartboger bagian sebelum dan sesudah kubangan dalam itu juga sangat menentukan hasil waktu dan dimas start dengan RPM dan laju yang sedikit kurang optimal dan saat di kubangan dalam pun tanpa ia sadari setir G kelasnya justru membelok ke kiri terus itu cukup membuat laju ke depannya jadi tertahan ditambah saat menjelang finish pun dan dimas justru mengurangi kecepatan ini lagi gua sempat berhenti loh tadi itu sebentar JJ oke ini dengan kecepatan yang konstan oke apa gimana? caranya gimana? kecepatannya masih konstan Om RPM juga sebenernya gak perlu terlalu dikagetin naik turun RPM nya konstan juga oke yang penting si stirnya itu dimainin terus biar traksinya dapat maksimal oke itu si RPM nya juga jangan terlalu tinggi banget soalnya impact nya dia gak terlalu tinggi tuh gak terlalu tinggi banget oke 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 berarti ini di 2 aja ya? 1 aja loh 1 di 3500 pelan banget kok? iya soalnya CC nya kecil Om hehehe kalau pakai 2 takutnya agak ngedrop atau enggak ngedropnya gak jauh kok close banget karena lo gear oke kalau misalnya emang mau tetep pakai 2 gak apa-apa gak apa-apa RPM agak ngedrop nanti pasti dalam sih tuh mesaraannya masih aja masih aja oh takutnya agak nanti iya oke oh 2 sementara Omobi start dengan RPM dan laju yang pas untuk pemilihan jalurnya Omobi memilih di sisi kiri lintasan mungkin terkesan lebih ringan tapi posisi ini justru lebih beresiko air masuk ke intake udara ketimbang posisi mobil rata di tengah saat menjelang finish pun Omobi tetap tidak mengurangi kecepatannya terkesan terkesan ada tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Faktor lainnya kayak misalnya orangnya juga, terus juga misalnya kondisinya pas kita lagi challenge Tapi oke sih, seru, seru dan Alhamdulillah sih maksudnya bisa ikutan juga buat di challenge ini Karena gue pengen lebih banyak challenge-challenge off-road gini lebih seru jadi Gak cuma masalah untuk hiburan aja buat orang, tapi juga bisa jadi ada informasi baru kan Karena hitung-hitung kan sekalian komparasi juga gitu untuk performanya Yaudah, kalau gitu kita cabut dulu, dan kita akan temui video berikutnya, dengan challenge-challenge lainnya nggak kalah Oke, dadah, Assalamualaikum Oke, jadi, emang nggak adil kalau tuck over, bener-bener kalau berat mobilnya tuh harus apple to apple kalau tuck over gini Ya nggak bisa, gajah lawan ini tuh nggak bisa, oh oh tau tau tau, kenapa nggak dilawan yang merah ini? Hah? Ya kali Ya, bukan kali ya sama, beratnya sama Eh, atau, atau kalau mau yang paling jago ngebajak Nih Ya Lawan ini mau nggak? Itu ada dua lagi tuh Eh, lawan dia, tuck over tuh lawan dia tuh tuh Tuh, tuh Mana, dia nih mas Dia soalnya ketinggiannya tuh agak gitu, dia ngumpet dikit, ketutupan jog hilang dia Bo 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 Sini tempel strap tau nggak? Harusnya lo tak kokur sama dia pake mesiko bolong Bersambaran Drogi Tepengdancis Sini tempel Kain Paul Misik Dami Dami a